Kita akan lanjutkan belajar tentang Artur Studio Untuk siswa SMK pada bagian yang ke-36 ini Kita akan belajar tentang SQLite Database Masih tentang SQLite Database Materinya adalah SQL SelectWare Jadi kita akan Gunakan itu sebelum proses update Jadi untuk update itu kita cari dulu Mana yang mau diupdate Nah pencarian mana dulu itu menggunakan SelectWare Kita akan coba lihat di dalam Tutorial SQL ini Nah ini ada banyak select Ini select Column, select bintang from Tabel name semua Kemudian Ini menampilkan semua kolom Dan ini ada SQLWare Jadi where Select Nama kolom atau select bintang from Where ada kolom Nah ini akan kita tampilkan sebelum Menggunakan update Jadi ini kita harus tahu fungsinya dulu Sambil contoh kita akan buat di dalam sini Bentuknya adalah select Kemudian from where Ini saya akan copy saja Ini copy Silahkan diketik Kalau misalnya Masih belajar Ini select Kemudian disini Bintang from customers ini Saya akan ganti dengan tabel Barang Karena yang kita punya adalah Tabel barang Berarti Kemudian where Saya akan tabelkan Where ID barang Sama dengan 2 Berarti country ini Saya akan ganti ID Barang Karena bentuknya Dia adalah Integer Kita lihat di strukturnya Nah ini ID barang ini integer Berarti tidak memerlukan betik-betik Where ID barang Sama dengan Ya di dalam sini 2 ID barang Sama dengan 2 Ini coba kita jalankan Nah ini tampil Nah ini select Where ID barang Sama dengan 2 Namanya kertas Stock 20 harga 5000 Ini sekarang Kita akan Letakkan di Android studio Karena kita sudah menguji Oh ini SQL sudah betul Karena sudah kita tes Di SQLite browser Sekarang kita akan Buat di dalam sini Di Main activity Saya akan tambahkan lagi Sebuah function Sini Public Kemudian Void Saya akan buat Namanya adalah Select Update Jadi select ini Akan kita gunakan Untuk Update Disini Saya akan tambahkan Seperti disini Saya akan buat String ID Ini nanti Saya akan Buat sebuah Variable Di atas Supaya nanti Ngisi Nanti akan kita gunakan Di Sesi update Kita akan Buat string Kemudian ID Barang Kita Declare disini String ID Barang Kemudian Di select update Ini kita akan Tambahkan ID Barang Sama dengan ID Kita akan Ambil ID Kemudian Kita buat String lagi String Ini ID Barang Diambil dari yang Atas tadi String Sama dengan Ini betik-betik Terima kasih Kita copy yang dari SQLite browser ini Klik kanan Copy Taruh di dalam sini Paste Paste yang 2 ini Akan kita ganti Dengan ID ini Karena dia Bentuknya adalah Integer Berarti disini Tinggal betik-betik 2 Plus plus Kemudian kita buat ID Nah ini Sekarang Kita akan coba Tampilkan dulu Di Pesan Apakah dia Tampil SQL Sesuai Kita akan Atur Sekarang Di dalam Barang adapter Jadi waktu di klik Waktu di klik Dia akan tampil Berarti hapus ini Kita akan ganti Dengan function yang tadi Di sini Berarti kita akan Buat Kurang-kurung Kemudian Kasih titik Di dalam sini Kurang lagi Di dalam kurung ini Kita buat Main activity Di luar kurung Kita buat Conteks Jadi konteks ini Sesuai dengan yang Kita deklarasi Di variable konteks ini Kemudian Kita panggil Functionnya Jadi kalau kita Titik Nah ini akan tampil Function yang ada di dalam situ Di dalam Main activity Kita buat Select update Select update Dalamnya sama Dengan yang ini Karena Sama Kita ambil id Barang list Dot Get Kemudian ini Enter Kemudian Dot Get Id Barang Nah ini Sama Nah ini sudah Berhasil Kita coba Jalankan Nah ini coba Jalankan Kita lihat Di Visornya Ini Kita Ubah Nah ini Select bintang Prom Tabel barang Where Id barang Sama dengan 2 Kalau ini Kita ubah Nah ini Select bintang Prom Tabel barang Where Id barang Sama dengan 5 Sudah Sukses Sekarang Kita akan letakkan Begitu di klik Ubah Nah ini Ubah Dia akan mengisi ini Dia akan mengisi 3 kolom ini Jadi setelah diisi Kita akan Dia akan Menjalankan ini Menampilkan disini Diletakkan disini Jadi kalau kita Ambil misalnya ini Ubah kertas Dia akan masuk ke atas Caranya adalah Kita akan Perbaiki Function Select Update Kita kemana aktivitinya Kita hapus Yang ini Kita lihat Yang waktu SQL disini Kita gunakan Seperti ini Cursor Cursor Dp select SQL Nah ini berarti Untuk selectnya adalah Kita buat Semua select Kita menggunakan Cursor Kemudian disini Buat kursor Sama dengan Dp. Select Kita masukkan SQL Nah ini Kemudian di dalam sini Untuk menampilkan Kita tambahkan Satu baris perintah Cursor. Move To next To next Cursor Dot Move to next Nah ini sudah Sekarang kita akan isi Kita akan isi Yang ini Menggunakan Perintah seperti ini Berarti Kita panggil Nama komponennya Adalah Kalau Nama komponennya Ada di dalam sini Berarti disini Et barang Dot Set text Kita masukkan Dalam sini Edit text Et Barang Dot Set text Nah ini petik-petiknya Akan kita isi Sama dengan Yang di dalam sini Cursor Dot Get string Kita tambahkan Cursor Dot Get string Kemudian Sama disini Cursor Dot Get column Index Cursor Dot Get column Index Kemudian ini Petik-petiknya Kita buat Barang Nah ini Kita Lagi Kita ctrl-d Saja Nah ini Et barang Kemudian disini Kita buat Et Stock Et stock Disini kita buat Stock Sesuai dengan Nama dari Kolom tabelnya Jadi nama dari Kolom tabel Perhatikan Stock ini Sama dengan Nama dari kolom tabel Yang kita buat Kemudian Yang disini Kita buat Et Harga Berarti disini Adalah Harga Kemudian Yang Menu Pilihan Menu pilihan Yang ada Di dalam Sini Main Yang ini Insert ini Kita akan ganti Dengan update Jadi waktu Dipele Kita akan ganti Dengan update Berarti Disini TV Pilihan Dot Kita buat Set text Kita akan ganti Dengan Update Jadi posisinya Dia ada di update Setelah dia select Dia akan ganti Ke update Supaya nanti Tombol simpannya Itu bisa digunakan Untuk update Karena tombol simpan Itu pilihan Tergantung dari Menulis Tulisan pilihannya Kalau pas pilihan Disini Insert Dia akan menjalankan Insert Alas Kalau bukan Insert Kita Jalankan Ini Update Kita coba Jalankan Kita lihat Di Visornya Kalau Saya klik Ubah Nah ini Dia tampil Dan dia berubah Menjadi update Kalau saya ambil Ubah yang satunya Ini Nah ini Pulpen Berarti dia sudah Mengisi ini Tinggal mana Yang akan kita ubah Jadi kita sudah Melakukan slackware Ini posisinya sudah Update Ini Kalau kita klik Nah ini Update Ini nanti kita isi Dengan Function update Jadi dia tidak melakukan Apa-apa Nah ini Itu cara Penambahan dari slackware Untuk sebelum Dilakukan proses Update Jadi kita tentukan dulu Mana yang mau Dibubah Ini kita Ubah Nah ini Keluar kertas Kalau simpan Nah ini Keluar update Jadi fungsin yang ini Belum Dijalankan Yang ini Update ini Belum dijalankan Nanti akan kita buat Di video Berikutnya Jadi itu Materi yang kita pelajari Tentang Select Untuk update Atau slackware Ini slackware Itu saja Materi yang kita pelajari Kita akan lanjut Ke materi berikutnya Tentang SQL update Terima kasih Terima kasih